Halo assalamualaikum terima kasih kalian sudah klik lagi channel masakan rumahan ya hari ini saya membuat ketupat ketan untuk hidangan lebaran besok ya teman-teman ketupat ketan ini rasanya gurih lembut dan sangat pulang sekali sangat cocok dihidangkan dengan rendang atau dengan gulai atau dengan kari ya teman-teman ini semua bahan-bahan yang kita butuhkan 2 liter santan kental dari satu butir kelapa 700 gram ketan putih dan satu sendok makan garam daun pandan dan daun salam secukupnya ya teman-teman kita mulai memasaknya ya pertama-tama bersihkan ketan sampai bersih rendam sebentar kurang lebih 15 menit agar ketan nanti cepat empuk ya setelah ketan direndam dia akan mengembang dan jadi banyak ya teman-teman 700 gram ini cukup untuk mengisi 20 kantong ketupat sebelum kita gunakan sebaiknya kantong ketupat ini kita cuci bersih dahulu ya teman-teman sebelum diisi potong dahulu ujungnya dan lipat ke dalam supaya rapi ya teman-teman bagian ujung yang tangkainya seperti ini agak dilebarkan sedikit baru kita bisa masukkan ketannya seperti ini isi kurang lebih tiga perempat bagian ya teman-teman jangan terlalu penuh karena nanti akan terlalu padat dan susah akan masaknya ya teman-teman setelah selesai diisi kemudian lipat lagi ujungnya ke dalam supaya rapi ya teman-teman cukup 3 perempat isinya ya lakukan sampai semua ketan habis didihkan santan dengan panci yang besar ya teman-teman agar cukup untuk semua ketupatnya ketupatnya ya masukkan daun salam daun pandan dan garam masukkan semua ketupatnya masak kurang lebih satu jam ya teman-teman masak dengan api sedang saja sesekali dibalik ya teman-teman agar ketupatnya matang merata setelah satu jam atau setelah santan mengering seperti ini tandanya sudah matang ya teman-teman kalian boleh mengeringkannya lagi dengan api sangat kecil ketupat ketan kita siap untuk dihidangkan ya teman-teman kita coba cicipi satu dan lihat apakah dalamnya matang ya matang sekali ya teman-teman sampai ke dalam-dalamnya lembut dan sangat pulen sekali ketupat 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 ketan ini sangat cocok sekali dihidangkan dengan rendang atau dengan kalio dengan gulai atau dengan kari kambing juga enak ya teman-teman hari ini saya menghidangkannya dengan kalio daging kambing selamat mencoba resepnya di rumah ya teman teman sampai ketemu lagi dengan resep masakan rumahan yang lainnya terima kasih sudah menonton sampai akhir assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati